Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya di channel padang tutorial bersama saya madalius nah pada video sesi ke-32 ini kita masih lanjut ya untuk tutorial membangun web sekolah dengan menggunakan kodengnya tiga nah pada video ini kita melanjutkan lagi dari halaman berita ya kemarin kita udah buat halaman berita yang seperti ini ya kita menampilkan seluruh berita yang kita input ya datanya nah Kak dan video sekarang pada sesi ke-32 ini kita membuat detail berita nah detail berita ini maksudnya nanti kita nah ini saat ada pengunjung mengklik beritanya maka akan muncul detail isi beritanya seluruhannya ya untuk menampilkan berita nah kalau seperti ini kan hanya ringkasannya aja ya daftar-daftar berita nah saat di klik akan muncul detail beritanya Oke sebelum itu kita langsung aja ya mulai di sini saat klik ya Nah jadi kita butuh sebuah halaman itu di view butuh halaman di view di sini nah sini kita buat lagi sebuah file dengan yang lebih detailerskores berita titik PHP nah ini nah seperti biasa itu kita kita ambil ininya ya eh bawahnya ini yang ininya seleternya kita pasti di detail berita di sini kemudian eh ambil lagi bagian berita kita ambil di atasnya ya nah ini ya Oke ini kita buat eh atasnya oke nah ini tetap berita ya nah detail ya atau baca berita detail berita ya Oke udah kita lanjut apa ini Oh ada update ya Oke kita lanjut ya Nah ini udah Oke kita panggil dulu di sini nah nanti ini ya saat kita klik itu akan memanggil ya beritanya jadi di sini kita kita lebih buat di home ya home home mana home home nah kemudian eh disini home berita oke nah disini kita buat sebuah angkongnya lagi pabrik baca seperti ini tersebut berita itu kita muncul kan berdasarkan dolar selup ya selupnya nanti ya berdasarkan selup oke nah berdasarkan ini tebal berita ini slup berita, oh slup berita slup underscore berita oke, nah disini di mhome kita ke m dulu dulu fungsi ini kita biarkan aja mhome nah mana tadi mhome mhome nah disini ada ini kan berita ya berita ini saya kopas aja ini kita kopas, pastinya disini ini detail detail berita nah ini kita buat parameternya slup slup berita nah saya afirm tbl where order by ini gak perlu pakai order nah ini rows ya ini ganti dengan rows nah kemudian ini where ya db where where nah itu slup ya slup berita kemudian parameternya kita ganti dengan slup berita juga nah kenapa slup nah slup ini fungsinya nanti agar yang muncul di link ini itu bukan slash 1 atau id nya tapi yang muncul itu yaitu adalah slup ini ya mungkin yang berhubungan dengan judul seperti berita website website berita biasanya nah ini udah kita ke ini lagi oke home ya home ini detail berita boleh kita ambil aja yang udah jadi yang ini oke ini kita pastikan disini oke ini detail detail berita nah ini berita nah ini m home detail berita di ini ada slup berita ya ini slup berita oke ini v detail berita oke nah seperti ini nah jadi saat kita klik saat kita klik ini dia harus memanggil memanggil fungsin ini jadi harus kita perbaiki lagi link pada berita ya v pada berita itu kita perbaiki yang ini ya mana berita ini nah disini ya ada judul nah ini ini kan ini judul berita nah harif ini harif ini kita perbaiki nah base url kemudian ini oh ternyata tanyanya kurang oke base url home kemudian detail berita nah kita ambil ini ini pasti disini ini slup ya slup berita oke coba kita pastikan dulu nah oke ya nah saat klik ini nah lihat di pojok bawah pojok kiri bawah ya itu ada linknya nah saat kita klik maka kan nah jadi di atas ini muncul seperti ini ditom detail berita nah maka akan muncul ini ya jadi itu bukan angka jadi yang ini link ini kalimat link ini itu sesuai dengan judul beritanya nah seperti itu ya teman-teman oke untuk nah untuk detail isi detail berita ini kan masih kosong ya jadi kita ke V detail V detail berita nah ini kan masih kosong ya jadi di tengah ini kita masukkan desain detail beritanya oke untuk desain detail berita itu bisa kita buka lagi ya template-nya ini saya buka lagi template-nya template kita tiru aja ya round end nabtec block nah ini ya coba kita klik nah block single nah seperti ini ya detail beritanya oke oke seperti ini ya jadi nah ini kita ambil nah seperti ini oke kita klik ya kita klik kita klik kemudian view back source kita ambil mulai dari i keep ya dari sini i keep i keep nah dari sini ya mati block ya block ini kita ambil block nah ambil block sampai end blocknya mungkin ini newsletter nah sampai sini kita kopas ya sampai sini dari baris dari baris 150 disini sampai baris 430 oke kemudian kita pastikan disini eh kok ini kok pas kita pastikan disini oke nah ini kemudian kita refresh oke nah ini ya nah oke oke nah ini kita i keep nah untuk ini dia itu mungkin kayaknya pakai itu lagi nah ini pakai CSS lagi jadi kita kopas lagi CSS ini kopas lagi CSS nya jadi teman-teman perbaiki lagi biar ada desainnya footer mana footer eh header ya header CSS colonbox nah pasti bawah ini aja ya oke kita ambil ini template kebukannya ini round end nah kita pasti disini pasti lagi kita refresh apa ada perubahannya ya udah ada ya oke juga kita pasti ambil mungkin javascript nya ada enggak ya colorbox paralux oke papel booster oke nah kalau block single ini ada satu ya nih kepas kita ambil kita masukkan ke puter nah mungkin disini aja eh disini aja ya juga boleh nah ini saya kopas ini pasti disini oke nah ini udah lebih baik disini oke judul ini kita sesuikan ya kita ganti judulnya itu guru detail berita nah judulnya ini ya jadi judul ini kita nah ini ganti dengan ambil dari database ya dollar berita kemudian judul berita nah jadi seperti itu ya teman-teman terpes nah ini terkait kasus pesugihan Ruben Onsu tak pernah melaporkan Rohikiyoshi nah disini sama dengan ini ya jadi gitu nah ini post on nah post pada bulan nah disini kita buat tanggalnya post pada tanggal kapan ya nah oke ini aja kita kopas boleh ini juga dikepas pasti nah ini tanggal ya TGL berita nah ini tanggal ya post pada tanggal 6 bulan 2 tahun 2020 by admin nah by siapa oleh yang posting pasti juga disini nama user ya siapa usernya yang memposting nah ini ya by Mardalius oke nah ini isinya isi yaitu ini ya nah ini dari sini kita hapus aja sampai sini ini nah ini hapus aja sampai sini oke itu kita masukkan dalam seperti ini dalam tag P ya P eh tag P nah pasti lagi ini isi isi berita oke seperti ini ya nah ikutan 6 ini laporkan ini juga oke seperti itu nah oke laporkan kemudian gambar berita gambar nah ini gambar ini juga kita pasti ini base url url kepas ya nah kita lihat dari pada material sekolah ini gambar berita berarti gambar berita gambar berita ini udah oke ini tambahkan chrome oke seperti ini jadi kita lihat hmm kok muncul base url berita oh ini kok judul berita gambar ya gambar berita nah ini nah ini gambar berita ini beritanya ini gambar berita oke kita coba cek berita yang lain nah misalnya ini ya nah misalnya berita ini oke nah nanti juga keluar ini ya nah ini berita nah ini si beritanya nah ini nah ini mungkin kita hapus aja karena gak kita butuhkan ya kita hapus aja jadi beritanya kita hapus mulai dari mana ya kita hapus mulai dari ini sampai eh dari sini sampai sini push oke ini komen juga kita hapus komen sampai nah sampai sini oke block sidebar gak kita biarkan aja oke ini wow gak salah hapus rupanya salah hapus kita oke refresh lagi hmm oke nah kemudian kita hapus komen ya hapus komen komen mungkin kita hapus yang dari sini sampai ini ini saya coba hapus sini dulu seperti apa rupanya oke ya nah kemudian form komennya saya hapus juga ini sampai sini oke yang tinggal ini juga oke ya ini juga tinggal oke nah ini kategori nah mungkin kita gak perlu kategori nanti kita munculkan ini berita mungkin 5 berita terakhir ya disini ya oke 5 berita terakhir kategori kita hapus aja oke kemudian tag-tagnya juga oke nah ini 5 kategori berita terakhir instagram tag sama freebook ini hapus ini juga hapus nah ini juga kita hapus ya yang dari sini banner ini jadi ini kita sisakan ya 5 berita terakhir itu nah ini ya nanti nanti muncul berita-berita yang lain disini ya itu top 5 nya kemudian oke ini udah apalagi ya oke kayaknya udah ya udah ini juga udah oke ya jadi sampai disitu dulu ya teman-teman ini kita udah selesai buat kategori berita nah untuk sesi selanjutnya itu sesi kayak 33 ya nanti kita akan buat disini berita yang sudah pernah di upload sebelumnya itu kita buat top top beritanya atau 5 berita teratas ya oke terima kasih ya sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman bisa mengikutinya nah Terima kasih.